Ya, HP udah jadul buat main game gak kuat, baterai boros lagi, bentar ah tanya rekomendasi ke pacar Halo Bet, Hi Eh, buat itu aku, apa, HP ku udah jadul, udah kelamaan, udah ketinggalan zaman Aku tuh pengen mengganti HP, tapi gak tau apa, kamu tau gak rekomendasi yang bagus, Bet? Hmm, kayaknya kamu perlu cobain smartphone Max Pro M1, deh Hah? HP apaan itu? Iya, bagus banget tau, coba deh kamu tanya ke temen-temen kamu, kamu gak percaya Beneran? Iya, pasti lagi yang mereka bagus-bagus, deh Ya udah, Bet, aku coba tanya-tanya ke temen-temen dulu ya, makasih ya syaratnya, Bet, ya Bye Oke guys, aku akan tanya ke temen-temen, yuk Eh, eh, Missy mau tanya, bagusnya smartphone Max Pro M1 apa sih? Kalau aku suka kameranya belakangnya, kalau buat foto belakangnya bisa blur gitu Oke deh, makasih Mbak, 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 Mbak Iya Apa sih bagusnya smartphone Max Pro M1? Kalau aku sukanya baterainya tanam, jadi aku bisa nonton drama Korea di Youtube jadi lebih lama Oke, makasih Ehm, Missy mah, bagusnya smartphone Max Pro M1 apa sih? Kalau aku sih sukanya main game, jadi layarnya tuh lebar, jadi puas buat main game Oh begitu, oke, terima kasih Ehm, Missy, tunggu dulu Ehm, bagusnya smartphone Max Pro M1 apa ya? Kalau aku sih, ya RAMnya besar, makanya kalau buat game itu nggak sering lembut-lebar Oke, makasih Ehm Oke, jadi kesimpulannya adalah Zenfone Max Pro M1 memiliki layar 6 inci Full HD plus 2160 x 1080 display Jadi layarnya sangat-sangat sungguh lebar Kemudian smartphone ini memiliki kamera belakang 16MP dan 5MP untuk efek program Kemudian ada kamera depan dengan 16MP juga dengan LED Flash Smartphone ini memiliki 6GB RAM, kemudian dipadu dengan 64GB memori internal Jadi kalian tidak perlu repot-repot menambahkan memori eksternal lagi Dan smartphone ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh Jadi kalian puas untuk bermain game berlama-lama Jadi kalian tidak perlu mengecasnya berkali-kali Dan untuk prosesornya, smartphone ini memiliki CPU Snapdragon 636 Kemudian dipadu dengan GPU Andreno 509 Jadi bayangkan betapa kalian puas untuk bermain game tanpa like Dan untuk keamanan, smartphone ini sudah memiliki pemintai sidik jari dan sensor wajah Dan yang terakhir, smartphone ini sudah pure Android Dan memiliki OS Yaitu OS yang paling terbaru 8.1 yaitu Android Oreo Oke guys, jadi kalian sudah tau kan mengapa Zenfone Max Pro M1 menjadi pilihanku? Oke, cukup sekian dari video saya kali ini Terima kasih telah menonton video saya And until next time Bye